Setelah sebagian besar Ras Iblis pergi, Raja Pegunungan Selatan, para pemimpin dari beberapa kekuatan besar, dan beberapa tetua ditinggalkan. Raja Pegunungan Selatan mau tak mau bertanya, Kaisar Iblis, dari mana seniormu si berasal? Tidak hanya Raja Pegunungan Selatan yang bingung, tetapi anggota Ras Iblis lainnya juga bingung, jadi mereka semua melihat ke arah Linlong. Linlong tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Karena dia tidak takut Ras Iblis akan mengetahui bahwa Musi sebenarnya adalah boneka rahasia, dia tersenyum acuh-ta'acuh dan berkata, ini sebenarnya adalah ahli yang ditinggalkan Kaisar Iblis untuk membantu Lansi. Itu benar, Putri Lansi mengangguk. Apakah begitu? kata Raja Pegunungan Selatan. Meskipun mereka berkata demikian, tentu saja mereka sangat bingung. Lagipula, jika Kaisar Iblis Kota Falan memiliki cadangan yang begitu kuat, kutukan kuno tidak perlu diaktifkan. Namun, Linlong dan Putri Lansi jelas tidak ingin menjelaskan, jadi tentu saja mereka tidak berani terus bertanya. Setelah Raja Pegunungan Selatan dan anggota Ras Iblis lainnya pergi, Putri Lansi berkata kepada Linlong dengan tidak percaya, Suamiku, aku benar-benar tidak menyangka boneka rahasia yang kamu buat begitu kuat. Sebelumnya, Putri Lansi telah memikirkan tentang kekuatan boneka rahasia itu, tapi dia tidak menyangka boneka itu begitu kuat sehingga bisa membunuh Kaisar Iblis bayangan. Ini semua karena materimu. Jika bukan karena materi itu, aku tidak akan bisa membuat boneka rahasia seperti itu. Linlong tidak bisa menahan senyum. Ini adalah berkah Kota Falan kami. Langit telah melindungi Kota Falan kami dan mengizinkan kami bertemu denganmu, suamiku. Putri Lansi mau tidak mau berkata. Sebelumnya, ketika Tiga Kaisar Iblis besar menyerang, dia sangat khawatir tidak bisa menghentikan mereka. Jika ketiga Kaisar Iblis besar benar-benar membantai Kota Falan, itu mungkin akan menjadi akhir dari Kota Falan. Untungnya, pada saat kritis ini, boneka rahasia yang diciptakan Linlong cukup kuat untuk mengalahkan dan bahkan membunuh Kaisar Iblis bayangan. Dengan boneka rahasia yang begitu kuat, Kota Falan tidak perlu lagi takut diintimidasi oleh kekuatan lain. Sebelumnya, ketika Kaisar Iblis bayangan membunuh dua anggota ras iblis di tempat latihan, alasan mengapa Linlong tidak bergerak adalah karena dia berada pada langkah kritis terakhir dalam pembuatan boneka rahasia. Untungnya, ia berhasil membuat boneka rahasia tersebut dalam waktu singkat. Suamiku, meskipun kami tidak lagi takut dengan kekuatan lain, kamu telah membunuh Kaisar Iblis bayangan hitam, dan kemungkinan besar salah satu penguasa di tanah terlarang akan tidak senang, kata Putri Lansi dengan cemas. Oh, mungkinkah Tuhan ini ada hubungannya dengan Kaisar Iblis bayangan hitam? Linlong bertanya. Ada hubungannya. Putri Lansi menganggup dan berkata, Tuhan ini dulunya adalah anggota keluarga Kerajaan Hutan Bayangan Gelap. Kemudian, dia dipanggil ke tanah terlarang oleh penguasa tanah terlarang. Saya baru mengetahuinya setelah itu ayahku memberitahuku tentang hal itu. Raja Punggung Selatan dan Iblis lainnya bahkan tidak mengetahui hal ini. Apakah begitu? Linlong mengerutkan kening. Tanah terlarang umumnya tidak memanggil orang dari luar, tetapi dalam keadaan khusus, mereka tetap akan merekrut orang dari luar. Tentu saja, ini terutama bergantung pada suasana hati penguasa tanah terlarang, jelas Putri Lansi. Setelah jeda, Putri Lansi melanjutkan, Karena itu, jika Tuhan ini mengetahui bahwa Kaisar Iblis Bayangan Hitam dibunuh oleh kita, kemungkinan besar dia akan mendatangi kita untuk mencari masalah. Bisakah orang-orang di tanah terlarang masuk dan keluar dari tanah terlarang sesuka hati? Linlong bertanya. Tentu saja tidak, tapi dalam keadaan khusus, mereka masih bisa masuk dan keluar dari tanah terlarang. Misalnya, kematian Kaisar Iblis Bayangan Hitam bisa dikatakan sebagai masalah besar. Kalau begitu, mungkin Tuhan bisa menemukan alasan seperti itu untuk keluar dan menimbulkan masalah bagi kami, Putri Lansi menjelaskan. Lansi, jangan khawatir. Kami akan menanganinya ketika saatnya tiba. Saat ini, Linlong tersenyum acuh tak acuh. Di masa depan, pasti akan ada konflik dengan penguasa tanah terlarang. Oleh karena itu, Linlong tidak ambil hati jika ada orang lain dari tanah terlarang yang datang menimbulkan masalah. Kalau begitu, aku lega, jawab Putri Lansi. Tentu saja, Putri Lansi tidak menghibur Linlong. Dia sangat percaya bahwa Linlong memiliki kemampuan untuk melakukannya. Apa yang dikhawatirkan Putri Lansi segera terjadi. Beberapa hari kemudian, sebuah kartu undangan yang sangat indah dikirim ke kota Walan. Konon seorang tetua bernama Loren dari tanah terlarang ada urusan di dunia luar. Dia ingin Kaisar Iblis dari kekuatan besar berkumpul di hutan bayangan gelap. Kartu undangan tersebut memiliki segel rune unik dari tanah terlarang, jadi tidak bisa dipalsukan. Oleh karena itu, sebenarnya Loren dari tanah terlarang yang meminta mereka berkumpul di hutan bayangan gelap. Aku khawatir orang dari tanah terlarang yang keluar dari hutan bayangan gelap adalah penatua Loren, kata Linlong sambil menatap Putri Lansi. Kalau begitu, suamiku, kamu tidak boleh pergi, kata Putri Lansi dengan tegas. Ada sesuatu yang mencurigakan tentang lokasi berkumpulnya di hutan bayangan gelap. Pihak lain kemungkinan besar akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Linlong. Oleh karena itu, bagaimana Putri Lansi setuju untuk melepaskan Linlong? Lansi, jangan khawatir. Jika penatua Loren menggunakan identitasnya untuk menyakitiku, aku khawatir penguasa tanah terlarang tidak akan membiarkan dia tinggal di tanah terlarang lebih lama lagi, kata Linlong sambil tersenyum. Setelah berada di dunia ini selama berhari-hari, dia secara alami memiliki pemahaman yang mendalam tentang tanah terlarang. Dia tahu bahwa penguasa tanah terlarang dengan tegas melarang kekuatan di dalam tanah terlarang untuk ikut campur dalam urusan dunia luar. Dalam keadaan seperti itu, penatua Laulun mungkin hanya menggunakan statusnya untuk mengintimidasinya. Tidak, Putri Lansi masih menggelengkan kepalanya. Penatua Loren tidak dapat melakukan apapun, tetapi tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan memiliki pengaturan lain. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja dengan musih, kata Linlong sambil tersenyum. Jika dia pergi, pihak lain pasti akan mengancamnya, tapi Linlong tidak punya pilihan selain pergi. Ia tidak ingin langsung berselisih dengan tanah terlarang, karena akan sangat sulit baginya untuk memasuki tanah terlarang di kemudian hari. Putri Lansi juga tahu betapa seriusnya hal itu, jadi dia hanya bisa menyetujui keputusan Linlong. Segera, berita bahwa penatua Loren telah meminta kaisar iblis untuk berkumpul di hutan bayangan gelap menyebar ke dunia ini. Lokasi berkumpulnya dengan cepat membuat iblis di dunia ini menghubungkan masalah ini dengan Linlong. Yotu baru saja membunuh kaisar iblis dari hutan bayangan gelap, dan tanah terlarang mengirim seseorang untuk memanggil kaisar iblis. Mungkinkah penduduk tanah terlarang tidak puas dengan kematian kaisar iblis bayangan gelap? Sangat mungkin. Kalau tidak, penguasa tanah terlarang tidak akan keluar saat ini dan memilih untuk bertemu di kota kekaisaran hutan bayangan gelap. Raja Pegunungan Selatan dan iblis lainnya tentu saja memiliki kekhawatiran yang sama. Oleh karena itu, mereka segera datang mencari Linlong. Namun, selain mengingatkan Linlong untuk berhati-hati, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka secara alami tahu bahwa undangan dari penduduk tanah terlarang tidak dapat ditolak. 812. Penatua Loren belum pernah keluar dari tanah terlarang selama beberapa dekade. Sungguh mengejutkan bahwa dia sudah keluar sekarang. Mungkinkah rumor itu benar? Penguasa tanah terlarang tidak puas dengan kematian kaisar iblis bayangan dan ingin mencari masalah dengan Yautu. Di lembah gelap, kaisar iblis dari kota dataran selatan yang mengikuti kaisar iblis warna gelap ke hutan bayangan gelap berkata kepada kaisar iblis warna gelap. Sejak kejadian itu, dua kaisar iblis yang berselisih satu sama lain telah menjadi teman baik. Itu sebabnya mereka bepergian bersama sekarang. Kaisar iblis warna gelap tersenyum tipis dan berkata, Kaisar iblis Yuan Cheng, ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Penatua Loren awalnya adalah bagian dari keluarga kerajaan hutan bayangan. Dia dipanggil ke tanah terlarang oleh penguasa hutan terlarang tanah karena beberapa alasan khusus. Apa? Penatua Loren adalah bagian dari keluarga kerajaan hutan bayangan. Kaisar iblis dari kota dataran selatan membelalak kaget saat mendengar kata-kata kaisar iblis warna gelap. Meskipun dia adalah kaisar iblis, dia tidak mengetahui informasi seperti itu sebelumnya. Kalau begitu, Penatua Loren pasti ada di sini untuk mencari masalah dengan Yautu. Kaisar iblis dari kota dataran selatan segera berkata, Benar, Penatua Loren sudah tidak keluar selama beberapa dekade. Sekarang kaisar iblis bayangan telah terbunuh, dia pasti berada di sini untuk mencari Yautu dan mencari masalah dengan kota Valan. Kaisar iblis warna gelap mengangguk. Namun, menurut aturan tanah terlarang, Penatua Loren tidak bisa ikut campur, kan? Kaisar iblis dari kota dataran selatan merasa bingung. Penatua Loren tentu saja tidak akan berani campur tangan, tetapi identitasnya masih memiliki pengaruh besar pada klan iblis lainnya, seperti Anda dan saya, kata kaisar iblis warna gelap. Oh, kaisar iblis dari kota dataran selatan secara alami memahami apa yang dimaksud kaisar iblis warna gelap. Setelah berpikir beberapa lama, dia berkata, kita harus bertindak sesuai dengan keadaan. Meskipun sekarang jelas merupakan hal yang paling bijaksana untuk dilakukan dengan bersandar pada Penatua Loren, kaisar iblis dari kota dataran selatan tentu saja memiliki kekhawatirannya. Bagaimanapun, Penatua Loren tidak dapat melakukan intervensi, dan kekuatan bawahan Linlong, Musi, tidak dapat diprediksi. Tentu saja, kaisar iblis warna gelap segera mengangguk. Dalam setengah hari, kaisar iblis dari beberapa kekuatan besar telah tiba di kota kekaisaran hutan bayangan gelap dan duduk di aula utama kota kekaisaran hutan bayangan gelap. Selain beberapa kaisar iblis yang duduk di aula, ada juga bawahan mereka. Sepanjang jalan, Linlong bisa merasakan permusuhan semua iblis di hutan bayangan gelap terhadapnya. Pada saat ini, hal yang sama terjadi di aula ini. Semua iblis di hutan bayangan gelap menatapnya dengan dingin. Namun, mereka hanya berani menonton. Mereka tidak berani datang dan bergerak. Mereka bahkan tidak berani berkata kasar. Saat itu, Linlong duduk di sisi kanan aula utama. Di sampingnya ada dua pangeran hutan bayangan gelap yang tersisa. Di seberang mereka adalah raja iblis warna gelap, raja iblis dari kota dataran selatan, dan Yunlang, yang bergegas dari ujung utara. Bawahan mereka duduk di belakang mereka. Di tengah aula, tempat kaisar iblis bayangan hitam biasa duduk, ada seorang lelaki tua berambut putih tanpa ekspresi namun bermartabat. Dia adalah Penatua Laolun, yang keluar dari area terlarang. Setelah melihat sekeliling, Penatua Loren berkata, Alasan mengapa kami mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah karena penguasa tanah terlarang memiliki sesuatu untuk diumumumkan kepada semua orang. Itu sebenarnya adalah perintah dari penguasa tanah terlarang. Mungkinkah mereka ingin berurusan dengan Jotuh? Setelah mendengar kata-kata Penatua Loren, semua iblis di aula memandang ke arah Linlong. Penguasa tanah terlarang meminta agar semua orang bekerja keras untuk membina seniman bela diri di pasukan Anda mulai hari ini dan seterusnya, kata Penatua Loren. Itu bukan perintah untuk berurusan dengan Jotuh. Kata-katanya mengejutkan semua iblis yang hadir. Penatua Loren, mengapa Tuhan dari tanah terlarang memiliki permintaan seperti itu? Selanjutnya, beberapa setan bertanya dengan ragu. Aku tidak tahu detailnya. Aku hanya tahu bahwa kita akan segera mengikuti penguasa tanah terlarang untuk menaklukkan dunia lain. Penatua Loren berkata dengan sungguh-sungguh. Taklukkan dunia lain bersama-sama. Mungkinkah ada dunia lain selain dunia kita? Itu hebat. Setelah mendengar kata-kata Penatua Loren, Allah segera menjadi hidup. Bahkan mata raja iblis warna gelap, raja iblis kota dataran selatan, dan iblis lainnya bersinar. Bukan karena mereka agresif, tapi karena sumber daya di dunia ini langka. Tidak diragukan lagi akan menjadi hal terbaik bagi mereka jika mereka bisa memasuki dunia lain. Benar saja, apa yang dikhawatirkan oleh segelintir orang di Pulau Yangning masih terjadi. Linlong berpikir dalam hati. Dari kata-kata Loren, dia mengetahui bahwa penguasa tanah terlarang sedang memikirkan cara untuk memasuki benua langit campuran. Begitu dia berhasil, dia pasti akan memimpin iblis di dunia ini ke benua langit campuran. Jika itu terjadi, maka akan menjadi bencana bagi benua langit campuran. Bagaimanapun, para seniman bela diri di benua langit campuran relatif lemah dibandingkan dengan dunia ini. Khususnya, penguasa tanah terlarang bukanlah seseorang yang bisa dihadapi oleh tokoh besar manapun di benua langit campuran. Karena itu, penguasa tanah terlarang berharap kita tidak mengalami perselisihan internal. Kita tidak ingin seniman bela diri iblis dibunuh tanpa alasan, terutama seniman bela diri iblis yang kuat. Penatua Loren berkata lagi. Saat kata-kata Penatua Lao Lun jatuh, semua iblis tanpa sadar memandang Linlong. Kata-kata Penatua Lao Lun jelas ditujukan pada Linlong. Namun, Penatua Loren tidak menyebutkan nama, jadi mereka tidak mengatakan apapun. Pada saat inilah Penatua Loren, yang awalnya tidak melihat Linlong, memusatkan pandangannya padanya. Tatapannya sangat tajam. Sayang sekali kaisar iblis dari hutan bayangan gelap terbunuh segera setelah penguasa tanah terlarang memberi perintah. Penatua Loren berkata dengan dingin. Pada saat itu, seorang pangeran dari hutan bayangan gelap segera berdiri dan menunjuk ke arah Linlong. Penatua Loren, mohon mencari keadilan untuk hutan bayangan gelap. Yautu ini memanfaatkan fakta bahwa ayahku adalah seorang tamu di kota Valan untuk membunuhnya. Yautu, apa yang ingin kamu katakan? Penatua Loren berkata dengan tegas. Seperti yang kuduga, dia ada di sini untukku, pikir Linlong dalam hati. Melihat ekspresi pihak lain, bagaimana mungkin Linlong tidak tahu bahwa pihak lain ingin menggunakan masalah ini untuk menghadapinya. Kaisar iblis bayangan gelap bukanlah tamu di kota Valan. Dia sedang mencari masalah. Saat itu, dia bahkan membunuh dua seniman bela diri di kota Valan. Aku tidak punya pilihan selain mengirim bawahanku. Musi, ketangani dia. Ini adalah langkah yang tidak berdaya. Saya harap Penatua Loren dapat mengetahui detailnya. Linlong memandang Penatua Loren tanpa rasa takut. Kaisar iblis warna gelap, Kaisar iblis Yuan Cheng, apakah ini masalahnya? Penatua Loren memandang kedua Kaisar iblis. Setelah kedua Kaisar iblis saling memandang, Kaisar iblis warna gelap berkata, Penatua Loren, memang demikian. Meskipun Linlong lemah, dia adalah Kaisar iblis. Oleh karena itu, meskipun Penatua Loren harus menangani masalah ini sekarang, masalah ini harus dilaporkan kepada penguasa tanah terlarang. Pada saat itu, penguasa tanah terlarang pasti akan menyelidikinya secara menyeluruh. Jika kedua Kaisar iblis berbohong sekarang dan ketahuan, konsekuensinya akan parah. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan serius, mereka merasa lebih baik tidak dimanfaatkan oleh Penatua Loren. Tentu saja Pangeran Sean dan Pangeran Kyle juga tewas dalam masalah ini. Namun, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Linlong adalah pelakunya. Oleh karena itu, Kaisar iblis warna gelap hanya bisa berkata demikian. Oh, mendengar kedua Kaisar iblis berkata demikian, Penatua Loren segera mengerutkan kening. Setelah berhenti sejenak, dia melihat ke arah Linlong dan berkata, Meskipun seperti yang dikatakan Kaisar iblis warna gelap dan Kaisar iblis Yuan Cheng, Kaisar iblis bayangan gelap adalah salah satu seniman bela diri terbaik di dunia kita. Yautu, pembunuhanmu telah menyebabkan kerugian besar bagi kami. Setelah menahan suaranya, Penatua Loren melanjutkan, Kalau begitu, Yautu, tidakkah kamu merasa menyesal? Tidakkah kamu pikir kamu harus menghukum diri sendiri untuk memperbaiki kesalahanmu? Untuk menanggapi panggilan Tuan Tanah terlarang? Cek-cek, Penatua Loren ini benar-benar naif. Dia sebenarnya ingin aku menghukum diriku sendiri. Tapi bagaimana aku, Linlong, bisa takut? Mendengar kata-kata Penatua Loren, Linlong tidak bisa menahan cibiran. Dia segera berkata, Penatua Loren, kota Valan tidak melakukan kesalahan apapun, Jadi tidak perlu menghukum diri kita sendiri. 813 Haha, baiklah, Penatua Loren mencibir setelah mendengar kata-kata Linlong. Meskipun Penatua Loren tidak mengatakan apapun, Iblis di sekitarnya dapat mengetahui dari kalimat dan ekspresi terakhir Penatua Loren bahwa Penatua Loren sangat membenci Linlong. Akan ada masalah di masa depan. Setan-setan di sekitarnya berpikir sendiri. Lagipula, bukanlah hal yang baik untuk dibenci oleh sesepuh dari tanah terlarang. Adapun Linlong, dia masih terlihat acuh tak acuh. Penatua Loren berasal dari hutan bayangan gelap dan dia pasti sudah membencinya karena membunuh kaisar Iblis bayangan. Oleh karena itu, tidak masalah jika dia semakin membencinya. Setelah itu, Penatua Loren mengubah topik dan mengungkapkan berita yang mengejutkan. Karena itu, penguasa tanah terlarang memutuskan untuk mengadakan uji coba. Kali ini, pemuda kuat seperti Anda dapat berpartisipasi. Ada banyak manfaat dalam uji coba ini. Selain imbalan besar seperti metode budidaya, teknik bela diri, api spiritual, dan lain-lain, Anda juga dapat menerima bimbingan dari para tetua tanah terlarang. Sepuluh teratas bahkan dapat dipanggil oleh penguasa tanah terlarang dan bercocok tanam di menara penguasa tanah terlarang selama sehari. Kata Penatua Loren. Sebenarnya ada api spiritual sebagai hadiahnya. Tidak hanya api spiritual, tapi kamu juga bisa menerima bimbingan dari para tetua dan bahkan penguasa tanah terlarang. Kamu bahkan bisa berkultivasi di menara penguasa tanah terlarang. Ku dengar ada banyak wawasan tentang penguasa tanah terlarang di sana. Memahami salah satu dari mereka akan menguntungkanmu seumur hidup. Hadiah ini terlalu besar. Setelah mendengar kata-kata Penatua Loren, para iblis muda di tempat kejadian tidak bisa menahan kegembiraannya. Sulit bagi mereka untuk mendapatkan api spiritual, namun sekarang tanah terlarang memberi mereka api spiritual sebagai hadiah. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Itu bukanlah hal yang terpenting. Yang paling penting adalah mereka memiliki kesempatan untuk dipanggil oleh penguasa tanah terlarang dan berkultivasi di menara penguasa tanah terlarang. Penguasa tanah terlarang sulit ditangkap dan beberapa iblis di tanah terlarang belum pernah melihat penguasa tanah terlarang sebelumnya. Sekarang, mereka benar-benar mempunyai kesempatan seperti itu. Adapun menara penguasa tanah terlarang, bahkan lebih cocok untuk budidaya dan pencerahan. Begitu mereka memahami sesuatu, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Itulah yang mereka pikirkan, tapi ketika mereka memikirkan fakta bahwa pasti ada talenta muda yang kuat di area terlarang, seolah-olah seember air dingin telah dituangkan ke atas mereka. Selain para penguasa yang kuat di daerah terlarang, ada juga keturunan dari para penguasa ini. Dikatakan bahwa semua keturunan ini adalah pejuang yang sangat berbakat. Semuanya, harap berhati-hati. Tempat latihan adalah tempat yang sangat berbahaya. Jika kalian tidak hati-hati, kalian mungkin akan mati di sana. Penatua Laolun berkata sambil melihat ke arah prajurit muda yang bersemangat di bawah. Setelah jeda, Penatua Laolun melanjutkan, penggarap realem Raja Beladiri diizinkan untuk berpartisipasi dalam uji coba ini. Tentu saja, ini tidak wajib. Namun, ada satu anggota klan iblis yang harus berpartisipasi. Oh, aku ingin tahu siapa orang itu. Setan mau tidak mau bertanya. Itu adalah bagan Raja Iblis Kota Fallan. Kata Penatua Loren sambil menatap Linlong dengan tajam. Penatua Loren, bukankah tidak ada aturan yang menyatakan bahwa kita harus berpartisipasi? Raja Punggung Selatan yang datang bersama Linlong buru-buru berkata. Menurut pendapat South Ridge King, kekuatan Linlong tidak kuat. Dengan begitu banyak prajurit muda yang kuat, akan sangat sulit bagi Linlong untuk mendapatkan peringkat dan mendapatkan hadiah. Area terlarang adalah wilayah Elder Laolun. Mungkin Penatua Laolun diam-diam akan menggunakan beberapa trik untuk menghadapi Linlong. Jika itu terjadi, Linlong pasti berada dalam bahaya. Hampir mustahil untuk mendapatkan hadiahnya dan ada kemungkinan dijebak jika dia pergi. Oleh karena itu, South Ridge King mengatakan itu. Chart-Cart menjadi Raja Iblis di usia yang sangat muda dan menjadi panutan bagi semua pejuang muda. Jika dia bahkan tidak berani berpartisipasi dalam uji coba seperti itu, aku khawatir dia akan menjadi bahan tertawaan. Penguasa daerah terlarang secara khusus menanyakan masalah ini. Jika Chart-Cart tidak berani berpartisipasi dalam uji coba, mungkin penguasa area terlarang akan membiarkan klan Iblis lain mengambil posisi Raja Iblis Kota Valan. Penatua Lauren mencibir. Setelah mendengar ini, Dahis South Ridge King langsung berkeringat dingin. Terlepas dari apakah ini benar atau tidak, jika penguasa area terlarang benar-benar memiliki niat seperti itu, akan sangat sulit bagi Linlong untuk terus menjadi Raja Iblis. Pada saat ini, Linlong tiba-tiba tersenyum dan berkata, Penatua Lauren, jangan khawatir. Saya akan meminta Chart-Cart untuk berpartisipasi dalam uji coba. Bagus. Setelah mendengar kata-kata Linlong, senyuman segera muncul di wajah Penatua Lauren. Sebelum datang ke sini, dia sudah merencanakan ini. Jika Linlong tidak diancam olehnya, dia akan mengucapkan kata-kata seperti itu dan memaksa Linlong untuk berpartisipasi dalam persidangan. Setelah Linlong mengikuti persidangan, segalanya akan menjadi mudah karena area terlarang adalah wilayah kekuasaannya. Menurutnya, jika dia ingin Linlong hidup, Linlong akan hidup. Jika dia ingin Linlong mati, Linlong akan mati. Raja Iblis, ini tidak bagus. Setan lain yang datang bersama Linlong buru-buru berkata dengan cemas. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Penatua Lauren akan melindungi keselamatan saya. Linlong tersenyum tipis. Itu benar, Penatua Lauren juga tersenyum. Namun, bagaimana mungkin Iblis lain tidak melihat dinginnya senyumannya? Baiklah, aku sudah mengatakan apa yang perlu aku katakan. Di pagi hari setengah bulan kemudian, kalian semua akan membawa prajurit muda klan Iblis ke area terlarang. Setelah mengatakan ini, Penatua Lauren langsung berbalik dan meninggalkan Ola. Itulah akhir pertemuannya. Setelah kembali, mendengar bahwa Linlong akan berpartisipasi dalam persidangan, Putri Lansi tentu saja menjadi sangat khawatir. Penatua Lauren jelas akan berurusan dengan Linlong, dia tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Linlong menghibur. Alasan mengapa Linlong tidak berniat menolak adalah karena dia juga ingin berpartisipasi dalam persidangan. Tentu saja, dia tidak ingin mendapatkan imbalan itu. Alasan mengapa dia ingin berpartisipasi adalah karena uji coba ini pasti akan bersentuhan dengan Runic Magic Array di area terlarang. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menguji efek Runic Magic Array yang diperoleh dari dua dunia rahasia sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah peluang bagus. Kalau tidak, dia tidak tahu kapan dia bisa memasuki area terlarang. Kalau begitu aku berharap suamiku beruntung dan mengubah kemalangan menjadi keberuntungan. Putri Lansi hanya bisa berdoa seperti ini. Masalah ini telah berakhir untuk sementara waktu. Setelah beberapa waktu, Linlong meninggalkan kota Falan dan menuju dataran selatan. Masih ada waktu sebelum persidangan, jadi dia secara alami ingin melihat si Tufeng dan melihat bagaimana dia menyerap dan menyempurnakan api spiritual spasial. Setelah setengah hari, Linlong tiba di gua. Pada saat ini, si Tufeng jelas telah selesai menyempurnakan dan sedang berpikir keras. Melihat Linlong muncul, senyuman bahagia langsung muncul di wajahnya. Feng R, bagaimana kabarnya? Linlong bertanya sambil tersenyum. Suamiku, aku menemukan bahwa kekuatanku telah menembus puncak alam Marsial Overlord. Si Tufeng berkata dengan gembira. Mendengar perkataan si Tufeng, bahkan Linlong, yang biasanya naik level semudah makan dan minum, mau tidak mau tercengang. Ini karena si Tufeng telah naik level beberapa kali berturut-turut, sesuatu yang bahkan dia tidak bisa lakukan. Setelah berpikir sebentar, Linlong tahu bahwa ini karena tubuh roh yin tata ruang si Tufeng. Fisik khusus yang kuat ini memungkinkan kekuatan si Tufeng meningkat pesat ketika menyerap dan menyempurnakan jenis api spiritual yang sama. Meski senang, Linlong merasa sedikit menyesal karena si Tufeng belum maju ke alam Raja Beladiri. Jika dia maju ke alam Raja Beladiri, dia akan mampu membawa si Tufeng untuk berpartisipasi dalam persidangan. Fenger, suamiku, ada yang ingin ku katakan padamu, kata Linlong. 814. Ini bukan tempat tinggal lama, jadi aku ingin kamu ikut denganku ke kota Falan. Bagaimana menurutmu, kata Linlong. Oke, si Tufeng mengangguk hampir tanpa ragu-ragu. Itu bagus, kata Linlong. Setelah mengatakan itu, dia mengambil sebuah pil dan menyerahkannya kepada si Tufeng, lalu berkata, makanlah pil ini. Apa ini? Si Tufeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tentu saja tidak meragukan Linlong, tapi penasaran dengan jenis pil apa itu. Ini adalah obat yang dapat menyembunyikan aura manusia di tubuhmu dan mengeluarkan semacam aura iblis. Kata Linlong. Ini adalah obat yang diambil Linlong dari pangeran ketiga klan monster iblis. Itu adalah obat yang telah disempurnakan dan diuji sendiri oleh pangeran ketiga. Menurut pangeran ketiga, jika itu bukan seniman bela diri monster Aceh yang sangat kuat, mustahil untuk menemukannya. Hal ini tentu saja membuat Linlong merasa lega. Saat dia berbicara, si Tufeng juga menelan pil itu. Berkat pil ini, Linlong merasa lega membiarkan si Tufeng pergi ke kota Phalan bersamanya. Setelah itu, Linlong segera membawa si Tufeng ke kota Phalan. Tidak lama kemudian, dia dan si Tufeng kembali ke kota Phalan. Melihat Linlong membawa kembali seorang wanita, ras monster di istana tentu saja terkejut. Untungnya, setelah meminum pil tersebut, tubuh si Tufeng memancarkan aura monster Aceh. Jika tidak, monster Aceh akan lebih terkejut lagi. Begitu dia melihat si Tufeng, putri Lansi buru-buru datang menyambutnya. Salam, saudari Feng. Sebelum berangkat, Linlong sudah memberitahu putri Lansi tentang si Tufeng. Dia juga memberitahunya tentang apa yang terjadi selanjutnya, jadi putri Lansi tidak terkejut. Yang membuat Linlong lega adalah tidak ada kerenggangan di antara kedua wanita itu. Meski baru pertama kali bertemu, mereka sudah bersikap seolah-olah mereka sudah bersaudara selama bertahun-tahun. Hal ini terutama berlaku bagi putri Lansi yang ekstrovert, yang terus-menerus menelpon kakak perempuannya. Linlong dapat melihat bahwa dia sama sekali tidak sombong. Setelah memikirkannya, Linlong merasa lega. Bagaimanapun juga, putri Lansi adalah manusia dan jarang sekali dia melakukan kontak dekat dengan manusia. Setelah beberapa hari, tibalah waktunya menuju kawasan terlarang. Pada hari ini, selain Linlong, ada juga beberapa seniman bela diri muda monster Aceh di kota Valan yang mengikuti Linlong. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Linlong. Namun, tidak satupun dari mereka berani untuk tidak menghormati Linlong karena teknik kutukan kuno. Tak lama kemudian, mereka sampai di perbatasan kawasan terlarang. Meski batas area terlarang tidak terhalang, Linlong bisa merasakan keberadaan formasi rahasia. Karena itu, tidak ada yang berani memasuki kawasan terlarang tersebut. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian daerah terlarang tiba di hadapan mereka. Setelah memastikan bahwa mereka adalah praktisi bela diri dari kota Valan, lelaki tua itu membawa mereka ke area terlarang. Bangunan di kawasan terlarang itu sangat sederhana. Semuanya adalah menara yang tinggi, tetapi menara ini sangat tinggi dan besar. Bahkan menara terkecil pun dapat dengan mudah menampung beberapa ratus orang di lantai pertama. Setelah berjalan beberapa saat dan melewati beberapa menara, lelaki tua itu membawa mereka ke sebuah menara yang tinggi. Itu adalah menara yang relatif besar, dan lantai pertama dapat menampung lebih dari seribu orang. Setelah memasuki menara, mereka menemukan bahwa sudah ada iblis dari kekuatan lain di dalamnya. Selama keseluruhan proses, selain lelaki tua itu, Linlong tidak melihat orang lain di area terlarang. Baiklah, mari kita tunggu dua jam lagi. Ketika semua klan monster telah tiba, persidangan akan dimulai. Setelah mengatakan itu, tetua itu meninggalkan pagoda. Setelah itu, iblis dari kekuatan lain juga memasuki menara satu demi satu. Linlong dengan kasar melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada sekitar 100 setan dari kekuatan lain yang berpartisipasi dalam persidangan. Jika bukan karena pertarungan antara lembah gelap dan hutan bayangan gelap, jumlah ini mungkin akan bertambah. Itu juga karena pertempuran itulah maka jumlah iblis dari hutan bayangan gelap dan lembah gelap yang berpartisipasi dalam uji coba secara alami lebih sedikit dibandingkan kekuatan lainnya. Di antara iblis-iblis ini, yang memiliki status tertinggi adalah Linlong, diikuti oleh dua pangeran dari lembah gelap dan tiga pangeran dari hutan bayangan gelap. Ketika para pangeran ini memandang Linlong, mata mereka dipenuhi dengan kebencian, terutama yang berasal dari hutan bayangan gelap. Namun, mereka tidak berani berteriak pada Linlong. Bagaimanapun, Linlong memiliki musih sebagai bawahannya, yang kekuatannya sebanding dengan kaisar iblis. Dengan begitu banyak iblis, tentu saja ada banyak iblis yang kuat. Namun, yang paling berkuasa tentu saja adalah para pangeran. Dengan darah keluarga kerajaan mengalir di nadi mereka, mereka secara alami lebih berbakat daripada iblis lainnya. Selain itu, sebagai pangeran, mereka memiliki akses terhadap lebih banyak sumber daya. Oleh karena itu, mereka secara alami lebih kuat daripada iblis biasa. Setelah beberapa saat, langkah kaki dan suara berisik terdengar di luar menara. Segera, lebih dari 20 pemuda arogan dari klan iblis muncul di depan mereka. Para pemuda ini mengenakan pakaian unik dari daerah terlarang. Jelas sekali, mereka adalah keturunan iblis di daerah terlarang. Setelah memindai dengan telekinesis ilahi, wajah Linlong menunjukkan sedikit keterkejutan. Ini karena aura para pemuda ini sangat kuat. Tiga orang terkuat di antara mereka bahkan telah mencapai puncak alam Raja Beladiri. Bakat bawaan dari iblis-iblis ini terlalu kuat. Bahkan Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Karena itu, dia tidak berani meremehkan penguasa daerah terlarang. Tampaknya tidak mudah meninggalkan dunia ini. Pikiran ini terlintas di benak Linlong. Para pemuda dari klan iblis ini sombong dan bahkan tidak menatap mata iblis di luar area terlarang setelah masuk. Adapun iblis di luar area terlarang, mereka semua memandang dengan iri pada para pemuda di area terlarang. Bahkan para pangeran dari klan iblis pun memiliki ekspresi yang sama. Dari sini terlihat bahwa kawasan terlarang merupakan tempat yang sangat ingin dikunjungi oleh para setan. Setelah para pemuda dari area terlarang masuk, beberapa tetua dengan pakaian yang sama dari area terlarang juga masuk. Salah satunya adalah penatua Lao Lun dari sebelumnya. Melihat bagaimana tetua lainnya mengikuti arahan tetua Lao Lun, Linlong dapat mengetahui bahwa tetua Lao Lunlah yang memimpin persidangan ini. Karena dialah yang memimpinnya, bahaya yang akan dihadapi tentu saja akan lebih besar. Namun, Linlong tidak mengambil hati. Setelah melihat sekeliling semua iblis di menara, penatua Lao Lun berkata, niat awalnya adalah untuk memulai persidangan segera. Namun, karena penguasa area terlarang ingin bertemu semua orang, persidangan akan diadakan nanti. Sekarang, ayo pergi dan temui penguasa daerah terlarang. Setelah mendengar kata-kata penatua Lao Lun, semua iblis yang hadir sangat gembira. 815 Linlong juga sedikit terkejut karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan penguasa tanah terlarang secepat ini. Selanjutnya, penatua Loren membawa mereka menjauh dari menara dan tiba di depan menara setelah melakukan beberapa putaran. Menara ini jelas lebih besar dari menara sebelumnya. Dilihat dari bawah, seluruh menara tampak menembus langit. Selain itu, seluruh menara memiliki aura yang tidak dapat dijelaskan. Itu membuat seseorang merasa ingin berlutut dan memujanya. Tentu saja, ini hanya untuk iblis lainnya. Adapun Linlong, dia tidak mengambil hati sama sekali karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Kali ini, mereka tidak berhenti di lantai satu menara. Sebaliknya, mereka berjalan melewati lebih dari sepuluh lantai dan akhirnya berhenti di lantai tertentu. Ada juga ruang yang sangat luas di depan mereka. Mereka mengalihkan pandangan ke depan dan melihat kursi hitam lebar di depan. Ada ukiran naga hitam di kursi yang terlihat sangat hidup sehingga sepertinya ia akan segera keluar dari kursi kapan saja. Itu adalah kursi yang melambangkan kekuasaan kekaisaran. Jelas sekali, penguasa tanah terlarang akan memanggil iblis yang ingin dia temui di sini. Pop! Pop! Pada saat ini, banyak iblis muda yang langsung berlutut. Linlong tahu ini karena aura yang dipancarkan naga hitam di kursi. Tentu saja, kursi itu awalnya tidak memiliki aura seperti itu. Hanya karena kursinya istimewa dan penguasa tanah terlarang sering duduk di sana, naga di kursi itu tercemar aura seperti itu. Dapat dikatakan bahwa bagi iblis yang berlutut, kursi itu saja setara dengan penguasa tanah terlarang yang datang sendiri. Mereka yang berlutut pada dasarnya adalah iblis muda di luar area terlarang. Adapun iblis muda di dalam area terlarang, tidak ada satupun dari mereka yang berlutut. Namun, mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Sebaliknya, mereka memandang kursi itu dengan sangat hormat. Adapun Linlong, dia tentu saja tidak akan berlutut juga. Setelah itu, wajah Linlong menunjukkan sedikit keterkejutan. Setelah terkejut, dia menjadi sedikit bahagia, karena dia menemukan bahwa dua lingkaran sihir raksasa yang dia peroleh dari dunia rahasia sebenarnya bereaksi samar-samar. Sepertinya inilah inti dari seluruh formasi rahasia di tanah terlarang. Selama dia membuat formasi rahasia yang tepat, dia akan dapat mengaktifkan formasi rahasia di tanah terlarang dan menggunakannya untuk meninggalkan dunia ini. Namun, Linlong segera mengerutkan kening. Dilihat dari situasi saat ini, dua lingkaran sihir raksasa tidak cukup untuk mengaktifkan lingkaran sihir raksasa di area terlarang. Dia masih perlu memodifikasinya. Modifikasi seperti itu tentu saja mengharuskan dia untuk terbiasa dengan runik magic aray di area terlarang. Oleh karena itu, Linlong segera menggunakan kehendak ilahi yang kuat untuk merasakan hukum aray sihir rahasia. Meskipun penginderaan seperti itu sangat sulit dan biasanya tidak membuahkan hasil apapun, ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Linlong sekarang. Pada saat ini, Linlong menemukan ada aura samar namun kuat yang mengamati mereka. Dia seharusnya menjadi penguasa tanah terlarang, pikir Linlong dalam hati. Sesaat kemudian, hati Linlong menegang karena dia menemukan bahwa aura yang diam-diam mengamati mereka jelas-jelas memusatkan perhatian padanya. Setelah beberapa saat, pihak lain akhirnya mengalihkan perhatiannya darinya. Pada saat ini, Penatua Loren yang membawa mereka masuk berkata, Baiklah, semuanya boleh pergi sekarang. Penatua Laolun, Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bertemu dengan penguasa tanah terlarang? Beberapa setan buru-buru bertanya. Bodoh, menurutmu apakah penguasa tanah terlarang adalah seseorang yang bisa kamu temui hanya karena kamu mau? Setan muda di tanah terlarang langsung mengejek. Iblis yang diejek hanya bisa mengusap kepalanya karena malu. Penguasa tanah terlarang telah bertemu dengan semua orang. Semua orang hanya perlu meninggalkan tempat ini, jelas Penatua Loren. Kemudian, kelompok iblis kembali ke menara tinggi di bawah pimpinan Penatua Loren. Uji coba akan dilakukan di alam rahasia tanah terlarang. Menara tinggi ini adalah salah satu pintu masuk ke alam rahasia. Baiklah, semuanya bersiap-siap sekarang. Alam rahasia akan segera terbuka. Ada dua tahap di alam rahasia. Pada tahap pertama, Anda akan menghadapi beberapa binatang buas yang kekuatannya di atas alam master bela diri level 5. Selama kamu bisa tetap di sana sampai batas waktunya habis, kamu akan bisa melewati tahap ini. Jika kamu menghadapi bahaya apapun di dalam, kamu dapat mengaktifkan jimat pelarian ini. Ini akan memungkinkanmu untuk segera meninggalkan dunia rahasia. Saat Penatua Loren berbicara, dia memberi isyarat kepada seorang lelaki tua di sampingnya untuk mulai membagikan apa yang disebut jimat pelarian. Jimat pelarian itu adalah selembar kertas rune seukuran telapak tangan dengan gambar rune aneh di atasnya. Tentunya setelah diaktifkan, ia dapat langsung berkomunikasi dengan formasi runik dharma dan kemudian membiarkan formasi runik dharma membawa orang keluar dari alam rahasia. Linlong hanya melihatnya sekilas dan dapat dengan jelas melihat struktur jimat pelarian. Dengan kekuatannya, bahkan jika dia kehilangan jimat pelariannya, dia bisa membuatnya sendiri. Setelah semua iblis menerima jimat pelarian, Penatua Loren berkata, baiklah, dunia rahasia akan segera dimulai. Jelas sekali, Penatua Loren meninggalkan ketegangan dan dia tidak memberitahu mereka isi tahap kedua. Kemudian, Penatua Loren diam-diam melantunkan beberapa istilah rune yang aneh. Setelah beberapa nafas, lingkaran cahaya putih segera muncul di dinding di depan mereka. Sebelum Penatua Lao Lun bisa menjelaskan, iblis-iblis muda dari tempat terlarang sudah mulai berjalan ke arah mereka. Pada saat ini, bahkan jika Penatua Loren tidak menjelaskan, iblis-iblis lain tahu bahwa ini adalah pintu masuk ke dunia rahasia. Segera, mereka mengikuti di belakang iblis muda dari tanah terlarang dan berjalan menuju lingkaran cahaya. Adapun Linlong, dia juga berjalan ke dalam lingkaran cahaya. Setan-setan muda dari kota Valan yang datang untuk persidangan juga mengikuti di belakangnya. Setelah kilatan cahaya putih, Linlong menemukan dirinya berada di pegunungan tak terbatas. Setan muda dari kota Valan tidak mengikutinya. Jelas sekali, ini adalah dunia rahasia acak. Ada pepohonan yang menjulang tinggi di mana-mana di pegunungan dan dari waktu ke waktu, auman binatang buas terdengar dari jauh. Sepertinya ini adalah tempat di mana binatang buas mengamuk. Selama seseorang bertahan cukup lama, mereka akan mampu melewati tahap ini. Dari informasi yang diperolehnya, seharusnya tidak ada harta karun apapun di tempat ini. Oleh karena itu, Linlong tidak berniat berkeliaran di tempat ini. Sebaliknya, dia ingin mencari tempat tinggal yang aman. Siapa sangka setelah mengambil beberapa langkah, seekor siamang yang tinggi dan besar sudah muncul di hadapannya. Owa ini memiliki kekuatan LV6 Marsial King Realem. Meski di permukaan, kekuatan siamang itu jauh lebih rendah daripada Linlong, bagaimana bisa ia menandinginya. Hanya dengan satu gerakan, Linlong membunuh siamang yang tiba-tiba muncul. Setelah beberapa saat, dia benar-benar bertemu dengan dua binatang buas Realem LV7 Marsial King. Binatang buas di sini tidak lemah. Tampaknya banyak iblis yang akan dilenyapkan pada tahap ini. Ini adalah satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak Linlong. Tentu saja, seseorang tidak harus kuat untuk melewati tahap ini. Jika kemampuan penyembunyian seseorang bagus, dia masih bisa melewati tahap ini dengan mudah. 816 Segera, pihak lain menghampirinya. Itu adalah iblis muda dari area terlarang. Yautu, aku melihat sosok yang mirip denganmu dari jauh. Aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kata pemuda itu dengan senyum bahagia di wajahnya. Oh, ada apa? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Tidak ada, aku hanya tidak senang kamu menjadi raja iblis kota walan tanpa kemampuan apapun. Jadi, aku ingin memberimu pelajaran, kata pemuda itu. Oh, bukankah karena kamu mendengarkan seseorang dan ingin berurusan denganku, Yautu? Linlong bertanya. Karena kamu tahu, maka aku tidak akan menyembunyikannya. Itu memang karena kamu telah menyinggung seseorang, jadi dia ingin aku memberimu pelajaran. Adapun siapa orang itu, menurutku kamu sudah tahu, jadi aku tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Pemuda itu tertawa. Ia mengakuinya karena mengira Linlong sudah menjadi ikan di talenannya. Tidak ada cara bagi Linlong untuk melarikan diri darinya. Kalau begitu, apakah kamu tidak khawatir aku akan menggunakan jimat pelarian untuk meninggalkan area rahasia? Linlong bertanya. Tentu saja tidak. Saat dia berbicara, pemuda itu mengeluarkan selembar kertas jimat. Setelah diam-diam melantunkan istilah jimat yang aneh, kertas jimat itu tiba-tiba berubah menjadi gumpalan asap hijau. Pada saat yang sama, beberapa jimat muncul dan kemudian menghilang dalam sekejap. Sepertinya tidak ada yang berubah, tapi Linlong, yang memiliki pikiran ilahi yang kuat, dapat merasakan formasi sihir rune di sekitarnya jelas telah berubah. Biarku beritahu, ini adalah jimat tanah terlarang. Ini khusus digunakan untuk menangani jimat pelarian. Sekali digunakan, tidak peduli berapa banyak jimat pelarian yang kamu gunakan, itu tidak akan berguna. Forbidden Ground Talisman ini sangat sulit dibuat dan sangat jarang ditemukan di Forbidden Area. Sungguh mengejutkan bahwa Penatua Loren menghabiskan begitu banyak upaya untuk mengeluarkan benda seperti itu dan menggunakannya untuk berurusan dengan Anda. Saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda lakukan pada Penatua Loren sehingga dia berusaha sekuat tenaga untuk berurusan dengan Anda, kata pemuda itu. Kamu menggunakan jimat tanah terlarang ini. Apakah kamu tidak khawatir sesuatu akan terjadi dan kamu tidak akan bisa melarikan diri dari area rahasia? Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Cek cek, maksudmu aku bukan tandinganmu. Pria muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linlong karena kekuatan Linlong baru mencapai alam Raja Bela diri LV 1. Adapun dia, dia sudah berada di LV 7 Martial King Realem. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya tidak sebanding dengan prajurit dengan level yang sama di luar area terlarang. Tentu saja kamu bukan tandinganku, kata Linlong dengan tenang. Begitukah, kalau begitu aku akan memberitahumu betapa kuatnya aku. Wajah pemuda itu menjadi gelap. Dia, yang lahir di tanah terlarang, tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Namaku, Pek. Ingatlah baik-baik. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui namaku setelah kamu mati. Pemuda itu mencibir. Setelah berbicara, nyala api putih pucat segera menyala di tubuhnya. Di saat yang sama, suhu udara di sekitarnya langsung turun. Saat melihat ini, Linlong merasa sedikit terkejut karena api spiritual lawannya sebenarnya mirip dengan api spiritual es miliknya. Melihat Linlong jelas sedikit terkejut, Pek mau tidak mau berkata dengan bangga, takut. Api roh esku bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh api roh biasa. Pek punya modal yang bisa dibanggakan. Dia telah bertarung dengan beberapa pangeran di luar wilayah terlarang, dan api spiritual para pangeran itu jauh lebih rendah daripada api spiritual es miliknya. Mendengar ini, Linlong tidak bisa menahan senyum. Aku tidak takut. Hanya saja salah satu api spiritual ku mirip dengan milikmu. Setelah mengatakan itu, Linlong langsung menggunakan ice spirit flame miliknya. Begitu dia menggunakannya, suhu udara di sekitarnya turun drastis. Tadi, udara hanya dipenuhi pecahan es, namun kini pecahan es tersebut justru mengembun menjadi es batu dan jatuh. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu bisa memiliki api spiritual seperti itu? Melihat api spiritual es Linlong, Pek segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak hanya dia terkejut, tapi dia juga diliputi keterkejutan karena dia bisa merasakan api spiritual es milik Linlong sepertinya lebih kuat dari miliknya. Sederhana sekali, karena aku memilikinya. Linlong tersenyum dengan tenang. Bahkan jika api spiritualmu terlihat kuat, lalu kenapa? Kamu tetap bukan tandinganku. Lalu, Pek berkata dengan dingin. Meskipun api spiritual Linlong tampak kuat, Pek percaya bahwa wilayahnya jauh lebih tinggi daripada Linlong. Terlebih lagi, dia telah membenamkan dirinya dalam api spiritual es selama lebih dari 10 tahun, jadi Linlong tidak mungkin menjadi tandingannya. Begitu dia selesai berbicara, Pek segera menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Energi telapak tangan yang kuat bercampur dengan udara sedingin es menyerang Linlong, dan segera, Linlong langsung dibekukan menjadi balok es. Melihat adegan ini, Pek tak bisa menahan tawa bangga, hahaha, lihat itu. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Namun, senyumannya dengan cepat membeku di wajahnya karena pada saat ini, es yang terkondensasi dari api spiritual es miliknya yang sebanding dengan baja benar-benar meleleh. Lalu, Linlong masih berdiri di depannya, tanpa cedera. Apa yang membuat ekspresinya semakin jelek adalah dia menyadari bahwa tubuh Linlong sebenarnya terbakar oleh jenis api lain. Nyala api semacam ini sangat aneh, sebenarnya seperti logam yang terbakar. Dan ketika nyala api semacam ini muncul, suhu di sekitarnya langsung naik dalam garis lurus. Bagaimana kamu bisa memiliki dua api spiritual yang begitu kuat? Pek berteriak tak percaya. Tidak sulit untuk memiliki dua jenis api spiritual, tetapi sulit untuk memiliki dua api spiritual yang kuat pada saat yang bersamaan. Kita harus tahu bahwa untuk mendapatkan api spiritual es miliknya, Pek tidak tahu berapa banyak usaha yang diperlukan. Tetapi pihak lain sebenarnya memiliki dua api spiritual yang kuat pada saat yang bersamaan. Linlong tidak mau menjawabnya. Sebaliknya, ia berkata, Pek, perhatikan baik-baik. Mari kita lihat bagaimana api spiritual es milikku dibandingkan dengan api spiritual es milikmu. Setelah mengatakan itu, api spiritual logam di tubuh Linlong segera menghilang, dan digantikan oleh api putih pucat. Itu adalah api spiritual es. Kemudian, Linlong langsung menyerang Pek dengan telapak tangannya. Pek kaget dan buru-buru membalas dengan telapak tangan. Saat ini, dia tidak berani meremehkan Linlong. Sebaliknya, dia mengeluarkan kekuatannya yang paling kuat, dan api spiritual es miliknya juga menyala pada saat ini. Namun, yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah energi api spiritual es miliknya sepenuhnya ditekan oleh pihak lain, dan itu tidak berpengaruh sama sekali. Tak hanya itu, ia juga menyadari bahwa energi yang ia serang justru dikonsumsi dan diserap oleh pihak lain. Oh tidak, terkejut, dia buru-buru ingin mundur, tapi sudah terlambat. Energi pihak lain, yang energinya meroket, mulai berlaku pada saat ini. Hanya suara, kaca-kaca, yang terdengar, dan dia benar-benar dibekukan menjadi es oleh api spiritual pihak lain. Dan yang membuatnya sangat terkejut adalah tidak peduli bagaimana dia menggunakan energinya, dia tidak dapat menembus es yang memenjarakannya. Huh, sayang sekali api spiritual esmu sama sekali tidak sebanding dengan api spiritualku. Saat ini, Linlong mengejek. 817. Suara pek hampir terhalang oleh es, tapi Linlong, yang memiliki kekuatan spiritual yang kuat, secara alami mendengarnya dengan jelas. Sederhana sekali, itu karena api roh es milikmu adalah jenis api roh yang dibentuk dengan meniru api roh es milikku. Dengan kata lain, api rohku adalah yang asli, dan milikmu palsu. Oleh karena itu, api rohmu bukanlah cocok untuk api rohku, kata Linlong dengan tenang. Karena itu pula I Spirit Fire miliknya dapat menyerap energi spirit fire lawannya dengan begitu mudah dan mengalahkan lawannya dengan begitu mudah. Bisa dikatakan jika lawannya menggunakan spirit fire jenis lain, meskipun lebih lemah dari I Spirit Fire miliknya, dia tidak akan mampu mengalahkan lawannya dengan mudah. Apa yang palsu atau asli? Ini sungguh mustahil. Pek yang membeku masih berteriak enggan. Linlong tidak bisa diganggu olehnya. Sebaliknya, dia mengepalkan tinjunya dan bersiap meninju es di depannya, membuat Pek menghilang dari dunia ini selamanya. Melihat tindakan Linlong, Pek tentu saja sangat terkejut. Dia buru-buru berteriak lagi, John Tu, kamu tidak bisa membunuhku. Aku dari tanah terlarang. Jika kamu membunuhku, penguasa tanah terlarang pasti tidak akan melepaskanmu. Oh, mungkinkah aku harus melepaskanmu dan membiarkanmu terus berurusan denganku? Kata Linlong. Tidak, tidak, tidak. Jika kamu melepaskanku, aku pasti tidak akan melawanmu di masa depan, kata Pek buru-buru. Bahkan Pek sendiri tidak mempercayai kata-kata tersebut. Namun, saat ini, untuk bertahan hidup, dia secara alami membuka mulut untuk berbohong. Kamu terlalu naif. Bagaimana aku bisa melepaskan seseorang yang sudah mempunyai niat membunuhku? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya. Setelah mengatakan itu, Linlong perlahan mengulurkan tinjunya. Kamu, kamu tidak bisa membunuhku, Pek tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa berteriak seperti itu. Saat ini, dia sangat menyesal. Jika dia tidak menggunakan jimat tanah terlarang sebelumnya, dia bisa saja melarikan diri sepenuhnya dari sini. Saat Pek menyesalinya, tinju Linlong telah hancur. Bang! Suara garing terdengar dan es di depannya segera pecah berkeping-keping. Tubuh Pek secara alami hancur berkeping-keping bersama es. Pada saat kematian Pek, sebuah rune meledak. Bagaimana Linlong bisa membiarkan runik teracing Mark berlaku? Dengan satu serangan telapak tangan, runik teracing Mark menghilang. Pasak sudah mati. Pada saat yang sama, di menara tertentu di luar dunia rahasia, beberapa tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun Linlong tidak membiarkan rune itu berlaku, kematian Pek berarti nyawanya segera lenyap, sehingga para tetua ini tahu bahwa Pek sudah mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana Pek bisa mati? Meskipun beberapa monster di tahap pertama sangat kuat, mereka tidak cukup untuk membunuh Pek. Terlebih lagi, Pek masih memiliki jimat pelarian. Semua tetua ini berteriak kaget. Apakah karena jimat tanah terlarang yang dia berikan padanya? Ini adalah pemikiran pertama yang terlintas di benak Penatua Loren. Namun, dia tidak mengatakannya dengan lantang karena jika dia mengatakannya dan penguasa tanah terlarang mengetahuinya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Awalnya tidak banyak pemuda di tempat terlarang, jadi kematian salah satu pemuda pasti akan membuat marah penguasa tempat terlarang. Dalam keadaan seperti itu, jika penguasa tempat terlarang mengetahui bahwa itu adalah kesalahannya, penguasa tempat terlarang pasti akan menghukumnya dengan berat. Namun, Pek hanya akan menggunakan jimat tanah terlarang saat menghadapi Jontu dan tidak ada bahaya di sekitarnya. Bagaimana sesuatu bisa terjadi padanya? Mungkinkah dia dibunuh oleh Jontu? Namun, jika Jontulah yang membunuhnya, mengapa jejak penelusuran rune tidak berpengaruh? Penatua Loren dipenuhi dengan keraguan. Sementara para tetua tanah terlarang masih sok, Linlong sudah selesai mencari rampasan perang. Dia sangat ingin menemukan sesuatu yang berguna pada tubuh pek, terutama sesuatu yang berhubungan dengan lingkaran sihir rahasia tanah terlarang. Sayangnya, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna pada barang yang dia temukan. Setelah itu, saat Linlong hendak kembali ke gua, dia tiba-tiba mendengar getaran kuat di depannya. Kemudian, seekor binatang besar muncul di hadapannya. Namun, binatang buas ini tidak mencari masalah dengannya. Sebaliknya, ia dikejar oleh seniman bela diri monster klan. Melihat seniman bela diri klan monster, Linlong terkejut karena itu adalah seniman bela diri klan monster yang telah mencapai puncak alam raja bela diri. Pada saat ini, Linlong sedang bersembunyi di samping dan berencana untuk menunjukkan dirinya setelah seniman bela diri klan monster lewat. Namun, dia tidak menyangka seniman bela diri klan monster itu tiba-tiba berhenti alih-alih terus mengejarnya. Seniman bela diri monster klan melihat posisinya dan berkata dengan dingin, keluar. Kekuatan roh ini cukup kuat. Saya ceroboh dan tidak menyembunyikan aura saya, tetapi saya benar-benar terdeteksi. Linlong berpikir dengan heran. Dia segera keluar. Ini benar-benar kamu. Seniman bela diri monster klan segera berkata ketika dia melihat Linlong. Oh, ada apa? Jelas sekali bahwa seniman bela diri monster klan akan menyerangnya. Tentu saja, Linlong tidak akan bersikap sopan. Tidak apa-apa, aku hanya ingin memberimu pelajaran dan memberitahumu seberapa tinggi langit. Kata seniman bela diri monster klan dengan dingin. Setelah jeda, seniman bela diri klan monster melanjutkan, kekuatanmu sama sekali tidak layak untuk menjadi lawanku. Namun, sebelum memasuki tempat rahasia, Guru Loren memberitahuku bahwa kamu menggunakan cara tercela untuk membunuh orang-orang dari bayangan gelap. Hutan. Oleh karena itu, untuk membalas Guru Loren, saya tidak punya pilihan selain menyerang Anda. Seperti yang diharapkan, Penatua Loren tidak hanya menaruh harapannya pada pek. Linlong berpikir dalam hati. Setelah memikirkannya, Linlong secara alami mengerti. Lagi pula, tempat rahasia itu sangat besar. Jika Penatua Loren tidak menemukan beberapa monster lagi yang menimbulkan masalah baginya, bagaimana mungkin dia bisa menemukannya? Setelah itu, seniman bela diri monster klan juga mengaktifkan jimat tanah terlarang. Cek-cek, sepertinya Penatua Loren telah berusaha keras untuk berurusan denganku. Mendengar hal ini, Linlong tidak bisa menahan senyum. Melihat Linlong masih tersenyum saat menghadapi kematian, seniman bela diri klan monster mencibir lagi. Yautu, izinkan aku memberitahumu sebelum aku mati. Namaku Heng, dan aku adalah murid pribadi penguasa tanah terlarang. Murid pribadi dari penguasa tanah terlarang. Kata-kata seniman bela diri monster klan membuat mata Linlong berbinar. Jika dia membunuh seniman bela diri klan monster, dia mungkin bisa menemukan beberapa rahasia tanah terlarang atau bahkan sesuatu tentang formasi rahasia. Aku akan berhenti bicara denganmu. Ambil ini. Setelah mengatakan itu, Heng menyerang Linlong dengan telapak tangannya. Dia jelas meremehkan Linlong. Oleh karena itu, bukan saja dia tidak menggunakan api rohnya, dia bahkan tidak menggunakan 80% kekuatannya. 818. Linlong segera membalas dengan serangan telapak tangan. Namun, dia tidak hanya melancarkan serangan telapak tangan. Dia juga menggunakan api spiritual logam. Ia tidak berani lengah karena kekuatan lawannya. Begitu metal spirit fire muncul, Heng langsung terkejut. Alasan kenapa dia terkejut adalah karena api spiritual yang ditampilkan Linlong bukanlah api spiritual biasa. Bang! Serangan telapak tangan itu mendarat. Tubuh Linlong hanya bergoyang sedikit, tapi Heng mundur 7 atau 8 langkah. Kekuatan api spiritual Linlong segera terungkap. Dari mana kamu mendapatkan api spiritual ini? Sebenarnya sekuat ini, Heng terkejut. Terlahir di dunia ini, ia secara alami tahu betapa sulitnya menemukan api spiritual, terutama yang kuat. Karena itu, dia secara alami terkejut karena Linlong memiliki api spiritual logam. Menurutnya, bahkan api spiritual kaisar iblis pun tidak bisa dibandingkan dengan api spiritual Linlong, tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Heng, dunia ini tidak kecil, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Jangan terlalu sombong. Api spiritualmu berbeda, tapi bagaimana api spiritual ku bisa dibandingkan dengan milik kaisar iblis? Heng mencibir. Meskipun api spiritual Linlong sangat kuat, namun tidak mudah untuk mengatasinya. Menurutnya, dengan api spiritual dan kekuatannya sendiri, akan sangat mudah baginya untuk menghancurkan Linlong. Begitu dia selesai berbicara, dia segera menyalakan api spiritualnya. Api spiritualnya tampak sangat lemah, tetapi Linlong mencium aroma yang familiar. Ini adalah api penghisap surga. Linlong bertanya dengan heran. Dia menanyakan hal ini karena api spiritual milik Heng hampir sama dengan api penghisap surga. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa api spiritual ku mempunyai efek yang sama dengan api penghisap surga? Heng bertanya dengan heran. Api penghisap surga sangat istimewa. Biasanya orang baru bisa membedakannya setelah digunakan. Api spiritual Heng berada di atas api penghisap surga, jadi lebih sulit membedakannya. Karena itu, Heng sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa Linlong bukanlah orang biasa. Divine Sense Linlong yang kuat ditambah dengan pengalaman dan pengetahuannya yang kaya memungkinkan dia untuk mengenali dalam sekejap bahwa api roh Heng sangat mirip dengan api penyerap surga. Faktanya, mereka berasal dari asal yang sama. Intuisi, kata Linlong dengan tenang. Itu benar, api rohku sangat mirip dengan api penyerap surga. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka kembar. Namun, api rohku tidak bisa dibandingkan dengan api penyerap surga. Karena, di depannya, api penyerap surga tidak lebih dari bayi yang baru lahir. Heng mencibir. Tanpa berkata apa-apa lagi, Heng melancarkan serangan telapak tangan ke Zang Suan. Saat kekuatan telapak tangan dilepaskan, Linlong merasa seolah-olah ada kekuatan isap yang kuat datang dari kekuatan pihak lain. Seolah-olah kekuatan isapnya bisa langsung menyedotnya. Benar saja, itu adalah api roh yang jauh lebih kuat daripada api penyerap surga. Hati Linlong bergetar. Segera, dia mengeluarkan dua jenis api spiritual di tubuhnya dan mengirimkan telapak tangannya ke arah lawannya. Dalam sekejap, dua api berbeda menyala di tubuh Linlong. Yang satu seperti logam yang terbakar, dan yang lainnya seperti berada di dunia es dan salju. Bocah ini sebenarnya memiliki dua api spiritual yang sama kuatnya, dan dia bahkan bisa menggunakannya. Sejenak Heng kaget. Saat dia masih sok, energi telapak tangan menghantamnya. Bang! Suara teredam terdengar dan kedua belah pihak mundur beberapa langkah. Bagaimana ini mungkin? Situasi ini membuat Heng berteriak kaget. Selain dua alasan sebelumnya, itu juga karena dia menyadari bahwa api spiritual miliknya tidak dapat menyerap energi api spiritual lawannya. Apakah api spiritual lawannya sekuat itu? Pikiran ini terlintas di benak Heng. Seseorang harus tahu bahwa api spiritualnya telah dicoba dan diuji di tanah terlarang berkali-kali. Selain penguasa tanah terlarang, hampir semua orang menderita api spiritualnya. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak bisa menyerap energi apapun dari api spiritual lawannya sama sekali. Ini tentu saja membuatnya sangat terkejut. Mengapa api spiritual ku tidak bisa menyerap energi api spiritualmu? Heng bertanya lagi. Sederhana sekali. Itu karena api spiritualmu tidak bisa disebutkan bersamaan dengan milikku, kata Linlong dengan tenang. Linlong tidak sombong, tapi inilah kenyataannya. Kekuatan api spiritual logam dan api spiritual es bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api spiritual lawannya. Bukan hanya tidak bisa dibandingkan, tapi juga akan tertahan oleh api spiritual logam dan api spiritual es. Terlebih lagi, ketika api spiritual es dan api spiritual logam digunakan pada saat yang sama, api tersebut benar-benar menekan api spiritual lawannya, sehingga api spiritualnya tidak dapat menampilkan karakteristiknya. Namun, karena perbedaan besar dalam tingkat budidaya mereka, Linlong tidak berada di atas angin. Apakah begitu? Ekspresi Hang sangat jelek saat mengatakan itu. Dia berpikir bahwa api spiritualnya sangat kuat dan dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dunia ini. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dikalahkan oleh dua api spiritual Linlong, yang tidak terkenal. Namun, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri karena tingkat kultifasimu terlalu rendah. Bahkan jika api spiritual ku ditekan, pada akhirnya kamu tetap akan dibunuh oleh ku. Hang mencibir. Selain itu, dia punya pemikiran lain. Dia ingin mendapatkan metode untuk menggunakan dua api spiritual dari Linlong sebelum dia membunuhnya. Dengan begitu, kemampuan Hang pasti akan meningkat pesat. Lalu, Hang menyerang lagi. Kali ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Mati, saat Hang meraung, kekuatan telapak tangannya menyerang Linlong. Kekuatan api spiritual pada kekuatan telapak tangan beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, setelah dia menyerang dengan telapak tangannya, ekspresi terkejut muncul lagi di wajahnya. Ini karena dia menyadari ada tiga api spiritual yang menyala di tubuh Linlong. Bagaimana ini mungkin? Mata Hang melebar sekali lagi. Di saat yang sama, kekuatan dari kedua belah pihak bertabrakan sekali lagi. Kali ini, kedua belah pihak dengan cepat mundur lagi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Anda bisa memiliki tiga api spiritual yang sama kuatnya? Bagaimana Anda bisa menggunakan semuanya secara bersamaan? Hang berteriak kaget sebelum dia bisa menenangkan diri. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa api spiritual ketiga yang digunakan Linlong, yang berbentuk seperti teratai ungu, juga merupakan api spiritual yang kuat. Dari apa yang dia lihat sekarang, Linlong setara dengan monster. Ini karena bahkan gurunya, penguasa tanah terlarang, belum pernah melihat seseorang yang bisa menggunakan tiga api spiritual berbeda pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, kata Linlong dengan tenang. Begitu dia selesai berbicara, dia menyerang dengan telapak tangannya. Di dunia rahasia ini, semakin lama hal ini berlangsung, semakin merugikan baginya. Oleh karena itu, dia harus menyingkirkan lawannya secepatnya. Melihat kekuatan telapak tangan Linlong mendekat, Hang segera menyerang dengan telapak tangannya sendiri. Lalu, ekspresi kaget muncul di wajah Hang. Ini karena dia menyadari bahwa pandangannya kabur sejenak dan dia benar-benar kehilangan pandangan terhadap lawannya. 819. Berasal dari tanah terlarang dan memiliki bakat yang mengejutkan, Hang secara alami dapat menentukan bahwa Linlong memiliki api spiritual spasial dalam waktu singkat. Begitu dia memastikan bahwa itu adalah api spiritual spasial, Hang segera mundur, dan mengandalkan kemampuan adaptasinya untuk secara langsung menghindari kemungkinan serangan lawannya berikutnya. Mungkinkah kamu memiliki empat jenis api spiritual? Hang berseru kaget. Namun, seolah-olah dia memikirkan sesuatu, dia langsung berteriak kaget, tidak, itu tidak benar. Kamu juga memiliki api li emas. Dengan kata lain, kamu memiliki lima jenis api spiritual. Surga, lima jenis api spiritual. Bagaimana Anda melakukannya? Hang tidak hanya kaget, tapi juga kaget. Ini karena bahkan penguasa tanah terlarang pun tidak akan mampu memiliki api spiritual sebanyak Linlong. Hal yang paling menakutkan adalah Linlong mampu menggunakan api spiritual ini pada saat yang bersamaan. Tentu saja, Hang masih belum mengetahui bahwa Linlong memiliki api spiritual jenis ke-6, api 10 ribu pedang. Banyaknya api spiritual yang dimiliki Linlong dan kemampuannya membuat Hang ketakutan. Dia tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya, dan sebuah pemikiran bahkan muncul di benaknya, yaitu melarikan diri, semakin cepat semakin baik. Dengan pemikiran itu, dia segera menyerang Linlong dengan telapak tangan. Serangannya hanyalah sebuah kepura-pura, dan ketika telapak tangan Linlong bertemu dengannya, dia segera menarik kekuatan telapak tangannya melarikan diri dengan panik. Dia bukan tandingan Linlong dalam pertarungan, tapi dia percaya bahwa dengan tingkat kultivasinya, dia pasti bisa melarikan diri lebih cepat daripada Linlong. Linlong pasti tidak akan bisa mengejarnya. Namun, begitu dia berbalik, ekspresi terkejut kembali muncul di wajahnya. Ini karena dia menyadari ada seseorang yang muncul di belakangnya entah dari mana. Selanjutnya, saat dia melarikan diri, orang ini langsung menyerangnya dengan telapak tangan. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah orang ini tidak memiliki aura yang kuat, jadi jelas orang ini tidak akan bisa menghentikannya untuk melarikan diri. Segera, dia mengaktifkan kekuatan pertahanan, bersiap untuk menahan serangan lawannya dengan kuat saat dia melarikan diri. Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ini karena kekuatan telapak tangan lawannya sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh keterampilan bela diri pertahanannya. Namun, saat dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kekuatan telapak tangan lawannya telah mendarat di tubuhnya. Suara teredam terdengar, dan dia segera terlempar seperti layang-layang dengan tali putus. Sebelum Heng mendarat, Linlong sudah tiba. Energi telapak tangannya juga mendarat di Heng. Begitu saja, Heng yang sombong itu mati. Sebelum meninggal, Heng tidak tahu kenapa tiba-tiba ada orang lain di belakangnya. Terlebih lagi, orang ini sangat kuat. Orang ini secara alami adalah musih, yang telah dibebaskan oleh Linlong. Sebelumnya, alasan mengapa Linlong menggunakan api spiritual spasial bukan untuk memamerkan berapa banyak api spiritual yang dimilikinya, tetapi untuk mengambil kesempatan melepaskan musih. Ada terlalu banyak perbedaan antara tingkat kultifasinya dan Heng. Jika dia ingin membunuh Heng, dia harus mengeluarkan banyak usaha. Di tempat di mana anggota klan Yao bisa lewat kapan saja, situasi ini sangat berbahaya. Itulah sebabnya Linlong melepaskan musih agar dia bisa menghabisi Heng secepat mungkin. Dengan kekuatan musih dan dia, wajar saja jika mereka bisa dengan cepat menghabisi Heng. Setelah berhadapan dengan Heng, Linlong segera menggeledah tubuhnya. Namun, yang membuat Linlong kecewa, meskipun Heng adalah murid langsung dari penguasa area terlarang, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna pada Heng. Pada saat yang sama, di menara tinggi, semua anggota klan Yao, termasuk Penatua Loren, sangat terkejut hingga rahang mereka ternganga. Ini karena mereka menyadari bahwa api kehidupan yang mewakili Heng sebenarnya adalah pemadam neraka. Dengan kata lain, Heng sebenarnya sudah mati. Heng bukanlah anggota klan Yao biasa. Dia adalah seorang pejuang yang kuat di antara anggota muda klan Yao di daerah terlarang. Dia adalah murid langsung dari penguasa daerah terlarang dan harapan masa depan dari daerah terlarang. Namun kini, dia justru mati begitu saja. Jika penguasa daerah terlarang mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Ini adalah satu-satunya pemikiran yang terlintas di benak mereka. Namun, mereka tidak perlu berpikir terlalu banyak. Di saat berikutnya, Auman penguasa area terlarang bergema di seluruh area terlarang. Siapa yang membunuh Heng? Di tengah suara gemuruh, embusan angin melintas. Kemudian, sosok jangkung dari penguasa area terlarang muncul di depan anggota klan Yao. Salam, penguasa area terlarang. Melihat bahwa itu adalah penguasa area terlarang, semua anggota klan Yao berlutut untuk memberi penghormatan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana Heng meninggal? Penguasa area terlarang memandang anggota klan Yao dan bertanya dengan dingin. Entahlah, kami baru menyadari bahwa api kehidupan Heng telah padam, jawab seorang tetua dengan lembut. Penatua Loren, bagaimana menurutmu? Penguasa area terlarang memandang ke arah Penatua Loren dan bertanya. Penguasa daerah terlarang pasti tidak ingin menerima jawaban yang dia sendiri tidak tahu jawabannya. Oleh karena itu, setelah berpikir sejenak, Penatua Loren menjawab, Tuan dari area terlarang, binatang buas di putaran pertama dari area rahasia tidak mampu membunuh Heng sama sekali. Terlebih lagi, setelah Heng meninggal, tanda penelusuran rune di miliknya tubuhnya langsung menghilang. Oleh karena itu, saya menduga dia dibunuh oleh anggota klan Yao lainnya. Oh, lalu tahukah kamu siapa yang mempunyai kemampuan membunuh Heng? Tuan dari area terlarang bertanya. Ini, Penatua Loren terdiam karena selain beberapa anggota muda klan Yao di area terlarang, tidak ada orang lain yang memiliki kemampuan untuk membunuh Heng. Namun, anggota muda klan Yao itu tidak perlu membunuh Heng sama sekali. Terlebih lagi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan rune tracing mark di tubuh Heng. Mungkin beberapa pembangkit tenaga listrik menyelinap ke area rahasia. Penatua Loren cerdas dan menjawab dengan cepat. Lalu, menurutmu pembangkit tenaga listrik apa yang bisa menyelinap ke area rahasia dan membunuh Heng? Tuan dari area terlarang bertanya lagi. Ini, Penatua Loren terdiam lagi. Kali ini, dia tidak tahu harus menjawab apa. Dia mengira Linlong lah yang melakukannya karena dia telah memberitahu Heng tentang bagaimana Linlong telah menyinggung perasaannya. Terlebih lagi, Pek yang dia percayakan untuk diurusnya juga telah meninggal secara misterius. Oleh karena itu, inkarnasi Linlong, Jortu, tentu saja menjadi tersangka terbesar. Namun, bagaimana Penatua Loren bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Apalagi menurutnya, meski Linlong curiga, ia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimana dengan kalian semua, melihat Penatua Loren tidak bisa berkata-kata, penguasa area terlarang memandang ke anggota klan Yao lainnya? Aku tidak tahu, anggota klan Yao hanya bisa menjawab sambil saling memandang. Mereka tidak dapat memahaminya sama sekali karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki kemampuan untuk melawan area terlarang. Melihat anggota klan Yao tidak bisa menjawab, penguasa area terlarang mau tidak mau mendengus dingin, menyebabkan anggota klan Yao berkeringat deras. Baiklah, kalian semua tetap di luar dan berjaga-jaga. Aku akan pergi ke area rahasia. Setelah mengatakan itu, penguasa area terlarang meneriakkan istilah Rune yang aneh. Setelah melantunkan mantra beberapa saat, lingkaran cahaya putih tiba-tiba muncul di depan mereka. Itu adalah penguasa area terlarang yang telah membuka jalan menuju area rahasia. Namun, anggota klan Yao di sekitarnya dapat melihat bahwa penguasa area terlarang sudah bermandikan keringat dingin. Jelas sekali bahkan pada levelnya, sulit untuk membuka paksa area rahasia. Kemudian, sosok penguasa area terlarang melintas dan langsung bergegas ke lingkaran cahaya. 820. Dengan kilatan cahaya putih, penguasa tanah terlarang muncul di wilayah rahasia. Mungkinkah orang itu masih hidup? Pertanyaan ini muncul di benak penguasa tanah terlarang. Dari sudut pandangnya, selain orang itu, tidak ada orang lain yang berani membunuh murid langsungnya di wilayah rahasia. Tentu saja, beberapa iblis muda di tanah terlarang juga mungkin terjadi. Namun kemungkinannya sangat kecil karena tidak ada yang berani menghadapi amukannya. Namun, apapun yang terjadi, dia harus memeriksanya satu per satu. Dengan pemikiran seperti itu, sosoknya dengan cepat menghilang ke dalam hutan wilayah rahasia. Di saat yang sama, suara halus terdengar di wilayah rahasia. Kali ini, waktu uji coba tahap pertama akan diperpanjang 7 hingga 8 hari. Mohon persiapkan diri Anda. Kali ini, waktu uji coba tahap pertama akan diperpanjang 7 hingga 8 hari. Mohon persiapkan diri Anda. Kali ini, waktu uji coba tahap pertama akan diperpanjang 7 hingga 8 hari. Mohon persiapkan diri Anda. Setelah mengulanginya beberapa kali, suara itu akhirnya menghilang. Ini adalah suara roh formasi. Dengan kata lain, waktu tahap pertama akan benar-benar diperpanjang. Apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa lama sekali? Dalam sekejap, para iblis muda di wilayah rahasia menjadi sangat bingung. Bagi beberapa iblis yang lebih lemah, perubahan ini membuat mereka merasa tertekan. Karena semakin lama, semakin besar kemungkinan mereka tersingkir. Adapun iblis yang lebih kuat, mereka hanya merasa itu hanya membuang-buang waktu. Itu bagus juga. Ada peluang lebih tinggi untuk menemukan Jotuh. Selama aku membunuh Jotuh, penatua Laolun secara alami akan memberiku hadiah di masa depan. Pikiran ini terlintas di benak beberapa setan. Laolun telah memberi mereka janji. Selain itu, kekuatan Linlong tidak sekuat itu. Oleh karena itu, mereka tentu saja ingin membunuh Linlong dan mendapatkan janji Laolun. Linlong secara alami mendengar suara roh formasi. Mungkinkah karena dia membunuh Heng, penguasa tanah terlarang menunda waktu tahap pertama sehingga dia bisa mengirim seseorang untuk menemukan pembunuh Heng? Linlong menebak. Dia tidak tahu bahwa dia telah menebak setengahnya dengan benar. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa penguasa tanah terlarang tidak mengirim siapapun masuk tetapi datang secara pribadi. Karena itu masalahnya, lebih baik dia tidak memasuki gua. Dia memutuskan untuk berjalan-jalan di wilayah rahasia terlebih dahulu. Begitu saja, dia menyerah pada rencananya sebelumnya dan berkeliaran di sekitar wilayah rahasia secara membabi buta. Saat dia berkeliaran tanpa tujuan, dia secara alami menyembunyikan kekuatannya. Adapun musih, dia juga menjauhkannya. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu. Pada hari ketiga, ketika Linlong menghadapi binatang buas dengan kekuatan alam Raja Beladiri LV5, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul dan membantunya membunuh binatang buas itu. Terima kasih, Tuan. Bolehkah saya mengetahui siapa Anda? Linlong bertanya, merasa bingung. Ini karena dia belum pernah melihat pria parubaya di area terlarang sebelumnya. Yang paling membingungkannya adalah pihak lain sebenarnya seperti Putri Lansi, sehingga mustahil baginya untuk menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan tubuh asli pihak lain. Kekuatan lawannya telah mencapai puncak alam Raja Beladiri. Namun, Linlong merasa bahwa dia telah menyembunyikan kekuatan aslinya dan tidak hanya berada di puncak alam Raja Beladiri. Panggil saja aku Lord Peter, kata pria parubaya itu sambil tersenyum tipis. Pria parubaya ini terlihat ramah, tidak seperti orang lain di area terlarang yang memiliki wajah penuh arogansi. Hem, Tuan Peter. Sebelumnya, roh formasi Tuan mengatakan untuk memperpanjang waktu tahap pertama. Mungkinkah terjadi sesuatu di wilayah rahasia? Linlong bertanya dengan tatapan bingung. Jangan khawatir, ini hanya penguasa area terlarang yang menambah kesulitan persidangan. Tidak ada yang terjadi dan tidak ada niat lain. Kamu hanya perlu berlatih di sini dengan benar, kata pihak lain sambil tersenyum. Oh, terima kasih, Tuan Peter, kata Linlong. Kamu seharusnya menjadi monster muda dari luar area terlarang. Bolehkah aku tahu dari kekuatan mana kamu berasal? Pihak lain bertanya. Saya adalah Raja Monster Kota Valan. Raja Monster sebelumnya meninggal karena kecelakaan dan saya cukup beruntung bisa duduk di posisi ini, kata Linlong dengan tatapan jujur. Oh, itu lumayan. Dan mendengar perkataan Linlong, pria parubaya itu sedikit terkejut. Kau menyanjungku, Tuhan. Setelah beberapa patah kata lagi, pria parubaya itu berkata ada yang harus dia lakukan dan pergi. Setelah itu, Linlong mengambil langkah berani. Dia mengikuti pria parubaya itu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan informasi. Namun, yang membuatnya tidak berdaya adalah pihak lain tiba-tiba mempercepat kecepatannya, menyebabkan dia tidak bisa mengikutinya. Tentu saja, jika Linlong menggunakan kekuatannya, tidak menjadi masalah untuk mengikutinya. Namun, jika dia melakukan itu, ada kemungkinan kekuatannya akan terekspos. Oleh karena itu, Linlong menyerah untuk mengikutinya. Setelah itu, Linlong terus berkeliaran tanpa tujuan di wilayah rahasia. Dia mengembara tanpa tujuan untuk menghindari monster lain di wilayah rahasia. Dengan kehendak ilahi yang kuat, mudah baginya untuk melakukan hal itu. Alasan mengapa Linlong melakukan itu tentu saja karena dia takut bertemu monster yang ingin menyerangnya. Dia takut dia akan membunuh mereka lagi jika dia tidak bisa mengendalikan diri. Sekarang dia telah menimbulkan masalah seperti itu setelah membunuh dua monster, dia tidak berani membayangkan reaksi seperti apa yang akan terjadi jika dia membunuh satu atau dua penguasa lagi di area terlarang. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, Linlong membuat pilihan ini. Persis seperti itu, dua hari berlalu. Pada hari ketiga, tiba-tiba terjadi ledakan gelombang energi yang kuat di suatu tempat di wilayah rahasia. Tampaknya dua pejuang yang kuat sedang berkonflik. Bahkan iblis muda di area terlarang tidak dapat menghasilkan fluktuasi energi seperti itu. Mungkinkah alasan perpanjangan waktunya bukan karena dia, tapi karena beberapa ahli telah menyelinap ke wilayah rahasia. Pemikiran seperti itu muncul di benak Linlong. Setelah memikirkannya, dia langsung berlari ke arah gelombang energi. Sepanjang jalan, secara alami ada banyak monster muda yang berlari ke arah itu. Pada saat ini, Linlong secara alami tidak akan bersembunyi, karena meskipun pihak lain ingin menyerangnya, mereka akan memilih tempat tersembunyi dan tidak akan mengungkapkan niat mereka di depan umum. Segera, Linlong tiba di sumber gelombang energi. Itu adalah sebuah lembah, dan pada saat itu, lebih dari separuh pohon di lembah itu telah hancur. Di tengah lembah, dua ahli sedang berhadapan. Salah satunya adalah pria parubaya dari sebelumnya. Pakar lainnya adalah monster dengan kepala macan tutul dan tubuh manusia. Setelah kehendak ilahi Linlong menyapu, dia langsung terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa kehendak ilahinya tidak dapat melihat dengan jelas kepala macan tutul dan tubuh manusia dari ras monster. Pada saat itulah kedua ahli itu mulai bertarung lagi. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.